Intro Oke, di video sekarang Mbak Ojan mau review Sebuah custom ROM Yang amat sempurna bun Nama custom ROMnya adalah Bentar Disubrek dulu jenal Oke bun Seperti biasa ya Balik lagi sama gue Mbak Ojan Sae Pudin Pejuang Janda So, membahas tentang custom ROM ya Banyak banget pasukan sabun Yang masih kebingungan mencari custom ROM bun Jangankan mencari janda ya Orang nyari custom ROM aja itu masih pada kebingungan Nah custom ROM mana sih yang irit baterai Terus custom ROM mana sih yang enak buat game Dan custom ROM mana sih yang paling stabil Nah kebetulan disini Mbak Ojan ada referensi Sebuah custom ROM untuk daily dan baterai Bang, kenapa gak referensi buat game dan performance? Nah kebetulan untuk Android 11 dan keatasnya Contohnya Android 11, 12, 13 dan mungkin akan datang Kita jangan terlalu berharap lebih ya bun Sedangkan spek HP yang kita pegang aja Itu mau buka foto mantan Itu masih force close bun Gimana kita bisa fokus ke performance? Tapi kalau membahas tentang Android 9 dan Android 10 Ya mungkin masih bisa lah kita fokus ke performance Ya terutama game FPS Apalagi kalau misalkan ditambah custom kernel sama modu magis bun Oke jadi custom ROM yang bakalan Mbak Ojan review sekarang adalah Custom ROM yang bernama Oxygen OS Official Android 11 bun Ya mungkin kalian pasti tau ya Oxygen OS itu asalnya bukan sebuah custom ROM Melainkan stock ROM dari brand OnePlus Tapi karena performanya itu gak bisa dibandingin dengan stock ROM yang lain Akhirnya Oxygen OS ini resmi dianggap custom ROM basis OSP Nah custom ROM Oxygen OS ini sudah dibekali custom kernel yang bernama Predator Stormbreaker X4 Nah sedangkan kernel Stormbreaker itu sudah dikenal sebagai custom kernel yang banyak banget fiturnya bun Jadi di custom ROM Oxygen OS ini kalian masih dikasih kesempatan untuk nyaman bermain game Tapi ya gak semut-semut banget dan gak terlalu lama mainnya Nah fiturnya yang akan kalian dapatkan di custom ROM ini adalah Launcher yang begitu simple dan gampang banget di customisasinya bun Nah di sisi aplikasi sistem kalian akan dikasih gratis Dolby Atmos yang sudah terpasang di custom ROM ini bun Versi Dolby Atmos di ROM ini adalah versi DAX 3-3.5 Nah kebetulan Dolby Atmos yang terpasang khusus untuk versi OSS atau Oxygen OS Dan tinggal dipakai aja Nah kalian juga akan dikasih aplikasi game booster yang gak akan kalian dapatkan di custom ROM manapun bun Nah fitur yang ada di game booster ini sih terbilang unik tapi ya aneh Nah untuk fitur yang pertama nih kalian akan diberikan 2 mode game Mode yang pertama adalah Gaming Mode dan mode yang kedua adalah Pro Gaming Mode Nah di bagian setelannya ada 3 fitur yang bisa kalian ubah Mulai dari General, terus mode jangan ganggu dan peningkatan performance Nah pada fitur peningkatan performance kalian bisa merubah bagian optimasi grafis pada game Dan simat switching atau pergantian jaringan secara singkat di saat kalian mengalami gangguan pink merah Terus kita lanjut lagi ke pengaturannya bun Di bagian fitur pengaturan, kalian akan dikasih tampilan yang berbeda dari custom ROM lain bun Tampilan ini biasa kita lihat di stock ROM brand Samsung Simple, gampang disetting dan gak bikin mumet Nah di bagian pengaturan itu ada fitur yang bernama kustomisasi Jadi fitur ini fungsinya untuk merubah wallpaper, screen saver, dan ikon aplikasi berikut dengan ikon quick settingnya Ada satu kelebihan yang Bang Ojan rasain semenjak menggunakan custom ROM ini bun Jadi kelebihan yang ada di custom ROM ini adalah jaringan yang sangat stabil dan terbilang paling cepat diantara custom ROM yang pernah Bang Ojan coba Meskipun itu custom ROM RR Jadi sesuai sama fitur yang dia kasih sih Smart Switching Jadi sebuah fitur refresh jaringan secara singkat di saat kita mengalami low signal atau jaringan merah Nah meski custom ROM ini bener-bener nyaman banget dan sempurna banget gitu buat daily Tapi ada satu kekurangan yang gak bisa diperbaiki di custom ROM ini bun Jadi kekurangan di custom ROM Oxygen OS Android 11 ini adalah RAM yang sangat-sangat boros banget bun Penggunaan RAM di custom ROM ini bisa mencapai 80% dari total RAM yang tersedia Jadi kalian itu harus sering-sering restart HP Androidnya kalau misalkan kalian ngalamin HP mulai panas dan lemot bun Nah setelah Bang Ojan coba cek penyebabnya, ternyata borosnya RAM itu dari sistem Android Total penggunaan RAM di sistem Androidnya aja itu udah mencapai 1,1GB Belum lagi ditambah aplikasi lain Ini bisa tambah boros lagi bun Nah seperti yang sering Bang Ojan bahas di konten tentang custom ROM ya Semakin tinggi versi Android maka HP bakalan semakin lemot Karena semakin tinggi versi Android maka ukuran cache dan penggunaan RAM itu bakalan semakin tinggi Ya mungkin berbeda lagi ya kalau misalkan Android yang kalian pegang itu punya RAM 6 ataupun 8 Kalau misalkan punya RAM 4 ataupun 3 yaitu wasalam Jadi gimana bun, ada yang berminat pakai custom ROM ini? Kalau misalkan untuk penggunaan daily atau penghematan baterai, custom ROM ini terbilang sempurna sih bun Karena nggak ada bug sama sekali Dan Bang Ojan pakai custom ROM ini aman-aman aja, nggak ada masalah atau problem sistem Tapi kalau misalkan kalian pakai buat main game Ya mungkin HP Android kalian bakalan sering resah sendiri karena kehabisan RAM bun Tapi kalau misalkan tujuan kalian mencari custom ROM yang stabil Tanpa bug, nyaman dipakai buat daily, baterai nya awet dan nggak panas Ya mungkin custom ROM ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian bun So hanya itu aja yang bisa bawa Ojan jelasin tentang custom ROM Oxygen OS Android 11 ini Kalau misalkan kalian pengen nyoba ya silahkan di download aja linknya yang sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi Nah pilihlah sesuai device kalian ya Kalau misalkan device kalian nggak ada di list custom ROMnya Berarti HP Android kalian nggak support pakai custom ROM ini Oke, kayaknya Bang Ojan harus pamit soalnya mau jalan-jalan dulu sama janda Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar aja di bawah atau mau dipendam juga nggak apa-apa bun So sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax